Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bahasan pertama, lecture 1, Besaran, Satuan, dan Pemukuran. Oke, ini gambar apa? Belum ada yang tahu. Eh, nggak apa-apa. Yang penting setelah lecture nanti pada tahu. Besaran-besaran pokok seperti panjang, masa, waktu, ini kita tetapkan dan kita sepakati satuan-pukurannya sebagai satuan internasional. Yang kita kenal sebagai S.I. Oke, satuan ini didefinisikan dengan sangat presisi dan sangat akurat. Kenapa? Supaya dapat berlaku di semua tempat dan di setiap waktu, di sepanjang waktu. Nah, apa yang menjadi dasar definisi satuan meter, kilogram, dan second? Satu meter itu seberapa sih? Kilogram itu seberapa dan second itu seberapa? Nah, ini kita akan bahas di pertemuan. Oke, di fisika ini sains yang berhubungan dengan eksperimen. Maka eksperimen tentu saja membutuhkan pengukuran. Nah, ketika kita mengukur sesuatu, saya memakai penggaris, mengukur dari sisi ini sampai ke sisi ini. Yang kita ukur ini kita namakan sebagai besaran. Secara simpelnya seperti itu, besaran dapat sebesaran panjang, lebar, atau tebal. Sesuatu yang kita ukur. Kita sebesar sebagai besar. Nah, hasil yang diukur, atau kita nanti mendapatkan nilai ketika saya mengukur, saya mendapatkan nilai. Kita bandingkan dengan nilai lain. Misalnya saya mengukur tablet ini dengan berapa diameter jari? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 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 tujuh. Saya sampai 15. Artinya apa itu? Artinya saya membandingkan dimensi tablet ini dengan dimensi jari saya. Saya dapat berapa itu nilainya? 15. 15 apa? 15 satuan. Satuan itu apa? Sesuatu yang kita gunakan untuk membandingkan nilai sebuah besaran dengan pengukuran. Kita sebut ini sebagai satuan. Nah, beberapa besaran bersifat sangat gundamital, sangat gundasal. Banyak panjang, masa, waktu. Dan hanya dapat didepinasikan secara mandiri dengan cara menetapkan satuannya. Besaran-besaran seperti ini kita sebut sebagai besaran pokok. Dan selain besaran pokok ada apa lagi? Mernyata ada besaran yang kita bisa turunkan dari besaran lagi. Contohnya, luas area. Saya mempunyai panjang sekian, kalikan lebar sekian. Maka luas area adalah panjang, kalikan lebar. Jadi turunkan dari besaran panjang, kalikan besaran panjang. Jadi besaran luas area panjang, kalikan lebar. Nah, manusia mulai menyadari bahwa benda-benda lain ini ternyata bergerak secara periodik. Nah, kemudian mereka mulai tertarik tentang konsep berjalannya waktu pencatatan berhitungan. Makanya ditemukan definisi satu hari, satu bulan, dan satu tahun. Berdasarkan pergantian, contohnya siang dan malam. Siang, pagi, siang, sore, malam, sampai besok, pagi lagi. Siang lagi, sore lagi, malam lagi. Besoknya lagi, pagi, siang, sore, malam. Ini kan selalu berurutan. Manusia mulai menamai bahwa satu siklus ini kita sebut sebagai durasi satu hari. Kemudian ada juga fase bulan, periodik awalnya. Bulan berbentuk sapit. Kemudian bulan menjadi berbentuk separuh. Kemudian separuh agak gemuk lagi, hampir full. Kemudian purnama. Kemudian separuh lagi. Kemudian sapit lagi. Kemudian hilang. Besok lagi bulan muncul sebagai bulan sapit. Dan seterusnya ini menjadi satu siklus. Bahkan orang pun sudah bisa menamai bahwa satu siklus itu kita sebut sebagai satu. Kemudian juga tahu. Tahu namunnya terjadi perubahan musim. Nanti kalau ada di negara empat musim, ada musim panas, ada musim kukur, ada musim dingin, ada musim semi. Nanti kembali lagi musim panas lagi, musim kukur lagi, musim dingin, musim semi. Suatu bariode ini menampakkan satu siklus. Atau kita mengemati bintang di Akasa. Ada bintang tertentu. Komerasi bintang, layang-layang misalnya. Kita menghadap selatan, jam 7 itu selalu di sana. Besoknya jam 7 kita menghadap selatan agak bergeser sedikit. Besoknya lagi bergeser sedikit bagi jam 7. Besoknya lagi bergeser sedikit bagi jam 7. Hingga satu tahun full, dia akan kembali ke tempat semula. Jam 7 ada di selatan persis. Itu menjadi satu siklus berdasarkan pergerakan bintang dan selanjutnya. Beberapa peradaban juga berdasarkan siklus banjir. Misalnya setiap sungai nil, setiap bulan apa membanjiri. Besok sampai banjir lagi, berarti itu satu siklus sudah tahun depannya. Maka dari situ dijenisikan ada satu hari, satu bulan, dan satu tahun. Tetapi peradaban manusia selantiasa berkembang. Di sini mulai diperlukan perhitungan waktu yang lebih singkat dari satu hari. Kalau dulu paling cepat kan satu hari, tidak ada lebih. Mungkin setengah hari yang kita bisa mengira-ira. Ini mulai memerlukan waktu yang lebih singkat dari itu. Contohnya di peradaban mulai muncul adanya waktu satu hari itu dibagi menjadi 12. Satu siang dibagi menjadi 12. Ketika matahari terbit sampai matahari terbenam, dibagi menjadi 12 periodik. Ini kita gunakan namanya sun daya. Sebuah jam bayangan matahari. Ketika terbit nanti bayangannya akan mengarah ke sisi tertentu. Kemudian semakin siang, semakin siang nanti bergeser. Seperti kita di sini, ketika pagi kan bayangannya ke arah barat. Ketika sore ke arah timur. Ketika diantaranya hanya bergerak. Nah ini mulai ada dari peradaban-peradaban. Kulo sudah mulai menimukan bahwa perlu ada pembagian. Hal seperti ini. Ini contohnya untuk keagamaan misalnya. Puasa. Puasa gampang ya. Dari terbit sampai terbenam. Tapi misalnya sholat asar. Waktu masuk sholat asar kapan? Nah ketika bayangan lebih panjang dari pendahnya. Bukan perlu ada periode yang selesai sejam seperti itu. Nah tetapi sun daya ini hanya berlaku ketika siap ada matahari. Ketika malam bagaimana tidak ada jaya matahari? Tidak bisa. Tidak bisa membagi. Kira-kira passage of time-nya berapa ini tidak tahu. Maka itu malam mulai ditunjukkan namanya water clock. Seperti apa ini? Sebenarnya seperti ember polong. Ember yang dilubangi bawahnya. Kemudian embernya itu terisi air penuh. Lumpanya diukur raya tertentu. Nah waktu yang dipenuhkan supaya seember penuh air terhabis. Ini menjadi satu periode. Ini di desain supaya kira-kira waktunya sama seperti satu jam disiakan. Itu atas. Atas maka kita kenal menjadi satu jam. Ketika satu hari dibagi menjadi 24 jam. Nah oke semakin berkembangnya peradaban manusia, kita memerlukan definisi rentang waktu yang lebih singkat lagi. Misalnya menit atau detik. Misalnya ketika mulai ditemukannya mesin uang. Kemudian transformasi mulai berkembang. Ada jatuh kereta api, ada komunikasi dengan telegram, dan sebagainya. Jatuh kereta api ini kan rela satu ya. Kereta api yang lewat di sana berapa? Ada banyak. Maka kita sudah mulai perlu penjatuh. Oleh karena itu kita perlu lagi ukuran waktu yang lebih singkat. Misalnya menit. Maka dibagi satu jam menjadi 60 menit. Satu menit dibagi menjadi 60 detik. Kenapa kok 60 Pak tidak 12 atau 10 saja biar ke 4? Kita masih mengabdruksi dari peradaban Babylonia yang menggunakan basis angka 60. Kenapa 60 digunakan? Karena sangat konfiniens sekali. Dia bisa dibagi satu, bisa dibagi dua, bisa dibagi tiga, empat, lima, enam. Dan tetap menghasilkan bilangan bulat. Kalau 10 kan tidak bisa dibagi tiga. 3,33 susah. 10 tidak bisa bulat dibagi empat. Nah 60 ini binangan paling kecil yang bisa dibagi satu hingga enam. Maka kita pakai sebagai basis pembagian dari jam, menit, detik, dan sudut juga ya. 360 derajat, 1 derajat 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah mulai ada namanya geodal clock. Untuk menghitung kira-kira berapa ya. Sama ini sejaman dengan motor clock. Juga namanya sen glass. Jat pasir. Untuk menghitung semuanya, untuk menghitung jalannya waktu itu berapa. Oke. Nah kita perlu satuan yang bisa diterima internasional ya. Maka satu detik ini definisinya bagaimana. Berapa sih satu detik. Tidak bisa tadi menggunakan jam. Lilin ya. Atau jam. Pasir sulit untuk menemukan satu detik. Kalau menit mungkin masih bisa. Maka awal-awalnya ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo Galilei. Dia menggunakan apa? Detak jantung. Jadi dia menghitung dan menerapi miring bisa ya. Menjatuhkan batu dari atas sampai ke bawah. Hitungnya pakai detak jantung. Berapa detak. Berapa detak. Tentu saja dia harus dalam kondisi yang sama ya. Karena detak jantung itu juga berbeda. Ketika kita berlari cepat sekali. 120 detak per menit. Ketika kita tiduran paling 60. 55. Maka perlu sesuatu yang lebih presisi. Satu second itu berapa sih? Yang tidak ada perbedaan. Ketika kita mengukur satu second di Indonesia dengan satu second di Amerika dengan satu second di China. Sama. Bagaimana muncul asosiasi untuk menentukan satuan internasional. Satuan yang disepakati secara internasional. Nah satu second awalnya didefinisikan sebagai seper 86.400 dari durasi rata-rata waktu satu matahari. Jadi misalnya hari ini matahari tepat berada di atas saya. Dan menjadi sore, sore kemudian malam, besok lagi matahari terbit hingga naik tepat di atas ke bawah saya. Lalu kita sebut sebagai satu hari matahari. Satu hari matahari. Ini kan 24 jam dibagi. Satu hari dibagi. Seper 24. 24 dibagi 60. Berarti seper 24. Bagi 60. Bagi 60. Seper 86. 400. Nah tetapi ini juga belum akurat. Tidak akurat. Kenapa? Karena panjang hari itu bervariasi. Panjang satu hari matahari itu bervariasi. Kenapa? Karena lintasan bumi kita mengeliling matahari berbentuk ellipse. Tidak berbentuk lingkaran. Contohnya disini. Tidak bisa colek-colek. Matahari ada di posisi satu. Ini kan posisi matahari di tepat berada di atas saya. Misalnya saya menghadap ke matahari di sana. Maka ketika bumi berotasi. Dia akan kembali sampai posisi dua. Berotasi artinya berputar 360 derajat. Tetapi di posisi dua ini matahari tidak di atas kepala saya. Anggap saya berada ke arah sana. Maka dia perlu bergeser sedikit lagi supaya matahari benar-benar menjadi di atas kepala saya. Jadi lebih dari 360 derajat. Lebih hanya ini berapa? Tergantung pada lokasi. Kalau di sini banding sininya. Mungkin sedikit. Paling banyak. Kalau bisa dari posisi tiga ke posisi empat. 360 plusnya banyak sekali. Atau di posisi empat ke posisi lima misalnya. Dan seterusnya agak berbaliasi. Nah selain itu juga. Karena sungguh bumi tidak benar-benar lurus dengan sungguh revolusinya. Dia agak miring. 23 setengah derajat. Jadi matahari tidak selalu berada di ekwator. Maka kalau kita amati hari matahari itu dibandingkan waktu sekarang. Misalnya hari ketika matahari berada di atas kepala kita. Di Januari. Pada bulan-bulan Februari ini terdapat perbedaan kira-kira 12. Mungkin 15-an menit. Kemudian di bulan apalagi. 25 Maret, April, Mei, Juni, Juni, Agusti, September, September, November. Kira-kira November atau awal-awal November ini terjadi perbedaan. Yang banyak juga. Hampir 17 menit. Maka hari perbedaan ini tidak cukup akurat untuk mendefinisikan satu titik. Menurut hari yang mana? Hari tanggal berapa? 1 Januari, 2 Januari, 10 Februari, atau 15 Agustus? Tidak dipakai rata-rata. Meskipun setelah dipakai rata-rata masih ada perbedaan. Kita tidak bisa mentolongin. Harus lebih akurat. Makanya satu second ini direfinisi ulang. Menjadi, itu satu tahun saja. Kalau satu hari selalu cukup bervariasi, satu tahun saja bervariasi. Demikian bagaimana? Di satu titik adalah 1 per 365 hari. 5 jam, 44 menit, dan 40 detik dari satu tahun tropikal pada tahun 1990-1991. Tetapi ternyata tahun tropikal ini juga bervariasi. tahun 1990-1991 sekian, 1991-1992 sekian, dan 1992-1992 sekian. Ini variannya hampir 30 menit dari tahun ke tahun. Maka, kita juga tidak bisa menggunakan seper sekian dari tahun untuk mendefinisikan satu second. Nah, saat ini ditetapkan menjadi yang lebih spesifik. Contohnya yang dikenalkan adalah ketika Anda belajar di fisika SMA, ada bandul matematis. Periode sebuah bandul, ini periode dari ketaranya ini berbeda sebanding dengan akar. Masih ternyata. Masih ternyata. Ternyata periodenya selalu berbanding, memiliki periode tertentu, tergantung panjang dan densitasnya. Atau panjang dan densitasnya, saya lupa juga. Nah, itu juga kita sama. Ternyata atom tadi juga mempunyai sebuah posisi yang periodik. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menghitung satu second. Yang digunakan adalah atom sesium 133. Ini contohnya saya memberikan atom sesium. Posesium yang merah ini antara elektron terluarnya spin up. Yang kuning, elektron terluarnya spin down. Antara spin up dan spin down, ini bisa diubah dengan menambahkan energi sebesar AF. Di konsultan pelangkari frekuensi. Untuk memflip elektron terluarnya dari posisi down ke up. Nah, ternyata atom sesium dengan spin elektron terluar down atau up ini kita bisa pisahkan dengan magnet. Yang energi rendah dia akan terbelokkan oleh magnet. Yang energi tinggi dia akan lurus. Maka kita bisa pisahkan energi sesium yang energi rendah dan energi. Kita bisa induksi atom-atom sesium ini yang berenergi rendah dengan memberikan radiasi yang sesuai, frekuensinya sesuai. E-nya sesuai dengan AF. Supaya untuk memflip dari spin down ke spin up tadi. Kita coba, bisa kita coba berbagai panjang gelombang. Yang paling responsif adalah panjang gelombang microwave. Kita lihat di sini ya, energi rendah ketika kita dapat microwave dengan frekuensi yang tepat, dia berubah menjadi energi tinggi. Bahkan kita bisa deteksi dengan magnet lagi. Karena energi tinggi akan terbelokkan oleh magnet. Maka kita bisa pasang detektor. Untuk mengukur. Bagaimana cara tahu bahwa frekuensi radiasi yang digunakan untuk memflip atom sesium ini? Kita bisa sambung dengan feedback loop dari detektor. Ketika frekuensi yang tepat, dia akan berubah menjadi energi tinggi. Energi tinggi akan digunakan oleh magnet. Kita pasang di detektor di lintasan. Maka dia akan mendeteksi maksimal. Tapi kalau tidak pas panjang gelombangnya, frekuensinya mungkin berbeda sedikit saja. Maka tidak akan terflip. Tidak akan terbelokkan oleh. Tidak akan menumpuk detektor. Dia akan dibelokkan oleh magnet ke arah yang berlainan. Sehingga tidak akan menumpuk detektor. Jadi detektor akan mendeteksi tidak ada sinyal. Berarti kita perlu mengubah frekuensi. Akhirnya diubah-ubah sampai akhirnya mendapat frekuensi yang tepat. Kita sebut sebagai frekuensi spesifik dari hyperfine transition. Di situ kita bisa gunakan untuk menentukan satu detik. Sejak 1967, sekarang itu detik didepakan sebagai durasi dari transisi tadinya. Atom sesium 133, elektron terluarnya. Flip. Sebenarnya satu kali itu. Membutuhkan waktu berapa? Kita perlu menambah setidak. 9.192.631.770. Kita fixkan bahwa frekuensi ini tepat pada frekuensi. 9.192.631.770 hertz. Makanya kita bisa definisikan satu hertz ini kan ada berapa. Satu hertz itu adalah berapa kali getaran setiap satu waktu tertentu per detik. Maka kita bisa definisikan satu detik sebagai 9.192.631.770 kali dari waktu yang diperlukan oleh atom sesium 133 untuk flip. Ini menjadi satuan internasional detik yang kita pakai setiap sekarang. Yang namanya second. Ini berdasarkan kunci tanta dalam arti. Jadi CSC sejumlah satu. Oke. 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 Oke.